Islamic Center Lapan Merdeka pakai APBD atau APBN bak? APBD atau APBN? Aku tanya kau, kau tau gak sumber dananya dari mana? Abang kita tanya dulu Iya, kau menguasai gak? Takutnya nanti kau datang ke sini gak menguasai Iya, maksudnya itu dari mana? Menurut abang dari mana? Biar kau tau ya, kenapa stadion teladan itu sengaja dibangun bubi ketika pon berlangsung Biar dia tidak bisa digunakan saat pon Sengaja dirubuhkan dia Padahal stadion teladan itu masih sangat layak digunakan Tapi demi merusak citra Ah itu kan bahasa Ya abang Karena aku tanya Dari pernyataan Bang Sresno tadi, Pak Harik Kira-kira ada yang ingin nampang tanggapi? Ya kalau ditanggapin banyak sekali Cuman nih nanti, nanti saya ini buka nih debat Buka-buka Buka-buka Silahkan saling menyanggap boleh Nanti kalau kita buka Karena gini, terkadang abang-abang senior itu selalu bilangkan kita gak levelnya gitu kan Padahal sebenarnya jujur Bang Hari ini bukan level itu lagi untuk bicara Hari ini adalah program kepada rakyat Siapa yang bisa meyakinkan Masalahnya dari tadi ditanya soal program Kemampuannya cuma jelaskan UHC Kan gitu ya Tidak berani juga mengungkap bahwa Stadion teladan mangkrak Karena dipastikan sampai akhir tahun gak selesai Sekarang pertanyaannya sama abang Apakah sebagai anggota DPR Stadion teladan Islamic Center Lapal Merdeka Pakai APBD atau APBN Bang? APBD atau APBN? Aku tanya kau Kau tahu gak sumber dananya dari mana? Abang kita tanya dulu Iya Kau menguasai gak? Takutnya nanti kau datang kesini gak menguasai Iya Maksudnya itu dari mana? Menurut abang dari mana? Biar kau tahu ya Kenapa stadion teladan itu Sengaja dibangun bobi ketika pon berlangsung Biar dia tidak bisa digunakan saat pon Sengaja dirubuhkan dia Padahal stadion teladan itu Masih sangat layak digunakan Tapi demi merusak citra Ah itu kan bahasa Ya abang Karena kau tanya Itu kan bahasa Itu sepihak dari apa? Kan kau tanya aku Aku jelas Kan apa yang aku tahu Kan gitu ya Ini ada buktinya abang suri Ada dong Alokasi anggaran untuk stadion Apa yang sana? S.U.S.U Stadion utama Sumatera Utara itu Tadinya sekian triliun Ya Lalu karena ini mendesak Emang mendesak Saya tanya ini Publik Sumatera Utara Publik Medan tanya Semendesak apa? Melakukan renovasi stadion teladan hari ini Semendesak apa? Membongkar lapangan merdeka hari ini Gila aja kita ini Kita cuma mau tanya Itu anggaranya APBN atau APBD? Udah aku bilang sama kau dari awal Seluruh menteri datang kesini Cari muka Nanti perlu kita tunjukkan sama bang Bahwa anggaran itu Ya punya orang Medan itu bang Gak perlu dinikmati sama orang lain dong Artinya Kalau sumpamanya APBD-nya orang Medan Digunakan untuk orang Medan Kalau sampai saat ini Belum terlaksana dengan baik Stadion teladan itu Kocek Kocek Apa Anggarannya Itu kolaborasi Karena Yang kau dukungkan Suka kata kolaborasi Kolaborasi APBN dan APBD Pulang dari sini sama-sama Kita cek bang APBN atau APBD? Ya Kan saya cuma mau tanya Ini APBD kota Medan atau bukan? Nanti kita cek Berbeda pula dengan Sumut yang selama ini Nanti kita cek Yang selalu bilang Kayak tadi abang bilang Itu Bopi bisa bangun ABCDE Tadi kan abang bilang Karena campur tangan menteri Jadi apalah Tapi itu APBD loh bang Itu punya masyarakat di Di kota Medan Itu uang yang nak Medan yang dibangunkan Bukan uang orang lain Yang memakai APBD Pembangunan apa saja? Ya boleh sama-sama kita tengok Yang sekarang diirikan tadi Terhadap pembangunan kota Medan Yang begini luas ya Itu pakai APBD kota Medan Semua menggunakan APBD Semua? Iya bang Tapi kalau sumpamanya Contoh Penanggulan banjir Untuk kanal Untuk paret Wajah toh Karena apa? Yang gunakan Dari Serdang Medan Warga-warga dari Danakarus Sampai ke sana Wajar kalau sumpamanya Nasional kita minta bantuan Tapi kalau sumpamanya Untuk yang dibuat Untuk fasilitas kota Medan Itu memang dari APBD Medan bang Itu yang kalau kita bilang Coba jangan gini bang Jangan kita mengajak orang lain Iri terhadap situasi tertentu di kota Medan Karena kedekatan Bukan Kita mengajak kepada abang Supaya mengajarkan kita nih adik-adiknya Supaya lebih pintar Nih pembelajaran kepada bupati Kabupaten di masing-masing Kenapa sih Medan bisa Dengan APBD Membangun yang sebetulnya ini? Kenapa yang lain gak bisa? Tapi begitu dibandingkan dengan yang lain Seolah-olah iyalah Itu kan karena anak emas Itu kan karena ada kedekatan Gak boleh dong seperti itu Apple tuh Apple juga Itu misalnya salah Itu jalan provinsi Sehingga ketika itu rusak Kita tahu oh jalan provinsinya rusak Nah lagi-lagi nih Sebenarnya bukan mencoba Mengaitkan kemana-mana Makanya serangan di awal itu Salah alamat Katanya masuk dari Aceh Masuk dari Sumbar Masuk dari Riau Itu langsung jedut-jedut kepala Itu semua jalan nasional Serangan siapa nih bang? Ya tadi kan Bang Teguh kan sudah bilang Kan gitu ya Itu yang pertama Yang kedua Apa yang menjadi tugas pemerintah provinsi Yang bisa kita lihat secara langsung Itu adalah Tata kelola terhadap SMA dan SMK Ini SMA dan SMK ini menjadi Keenangan pemerintah provinsi Sedangkan yang lain misalnya Dinas pertanian Dinas pertanian Pak Edi Rahmayadi itu selama kepemimpinannya Apakah melakukan sesuatu Melalui dinas pertanian Kita cek Pasti ada penyerahan alat-alat mesin pertanian Dinas pertanian Dinas pertanian Apakah ada pemberian bibit? Bibit ternak Pasti ada pemberian bibit ternak Kepada kabupaten kota Ada itu Tapi kan ini gak bisa Dia tidak menjadi informasi publik Karena tidak secara Ya membaca undang-undang pemerintah daerah itu Juga gak capek kita Yang mana kemenangan pemerintah provinsi Mana kemenangan pemerintah kabupaten kota Disitu memang kerepotan kita Sehingga misalnya Kalau Bang Teguh tadi bilang bahwa Sulit melihat Ya memang agak sulit Kita harus main di data misalnya Berapa jumlah Ternak Bibit ternak Yang dibagi kepada Warga Sumatera Utara Selama Kepemimpinan beliau Baik Bang Srisno Yang paling mudah dikenal oleh masyarakat saja Bang Contohnya Apa yang paling diingat Dan pernah dipublikasi Nah kan kita bicara jalan nih Kan gitu ya Jalan Bahwa jalan provinsi itu Dengan 2,7 triliun memang direncanakan Akan selesailah sekitar 70% Tapi ketika itu di tengah jalan 5 September sudah tidak dilanjutkan Makanya jadi Seakan-akan bermasalah Nah lagi-lagi nih Nah memang Kita juga harus paham Sebagai orang politik Tanggung jawab terhadap sesuatu yang direncanakan Tidak sesuai dengan Perencanaan sebelumnya Harus menjadi tanggung jawab Pemimpin Kan gitu ya Meski tadi kita sudah jelaskan Bahwa proses-proses Perencanaan hingga kemudian Diputuskan lewat paripurna DPRD Itu menjadi jalan yang harus direalisasikan Dengan 2,7 triliun tadi Ada yang tidak selesai? Ada Tidak perlu kita tutupi itu Ada Saya sudah kenias Bahkan yang paling parah itu Misalnya ada antara jalan Di Asahan nih Antara Asahan dan Batubara Saya lupa itu apakah yang air joman itu Air joman itu 17,5 km Dengan 2,7 triliun Itu dipastikan akan selesai Tapi baru 7,5 km dikerjakan Bang 7,5 km dikerjakan Yang 10 km ini di-stop Begitu Pak Edy berhenti jadi gubernur Lalu kemana kita kan? Lalu apakah itu menjadi bebannya Pak Edy? Ya kita harus lihat dari 5 September ke sini Apakah Sisanya itu dikerjakan Nah kalau tidak dikerjakan Apa niatnya? Kan kita juga harus terbuka soal itu Ada tidak Niat Untuk menghempang ini? Menurut kami ada Nanti pihak lain boleh membantah Sehingga kemudian kami secara tegas Sejak awal Menyatakan bahwa Apa yang di Di informasikan oleh Bang Teguh tadi Bahwa memang ada Cawe-cawe yang dilakukan oleh PJ Gubernur Ada itu Faktanya tersaji benar itu Meski beberapa hari yang lalu Ada deklarasi Yang sudah sangat terlambat Deklarasi netralitas Justru deklarasi itu menunjukkan bahwa Ketidak netralan mereka Sehingga dibutuhkan satu momentum Untuk menjelaskan bahwa Seakan-akan mereka netral Saya bisa diperhadapkan kepada mereka Ya, bye